Intro Baiklah pecinta OnePridePro never quit Dimanapun anda berada Inilah saatnya untuk partai perbaikan peringkat di kelas throwaway division 52,2 kg Dan tentunya ini menjadi sebuah pertarungan yang sangat bergensi Karena kedua fighter ini merupakan fighter peringkat 2 dan peringkat ketiga dari divisi ini Langsung saja kita perkenalkan kedua fighter yang akan segera bertarung Dari sudut diri, seorang fighter kelahiran kota Kaban Jahe Usia 23 tahun dengan tinggi badan 160 cm Menguasai disiplin Wushu Sanda Dengan rekor bertarung, 3 kali menang, 2 kali kalah Inilah dia, Tiger Karo Brandon Memanah Dan lawan yang bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran kota Tomohon Usia 27 tahun dengan tinggi badan 162 cm Menguasai disiplin Wushu dan Muay Thai Dengan rekor bertarung, 2 kali menang Inilah dia, The Gladiator Guardiola Lumihe Ketua depan juri kita hari ini, Bapak Max Metino dan Bapak Linson Simon Juntak Inspektor pertandingan, Bapak Fransino Tirta Juri, David Strom Gunawan Amir Paripurna Wasit Komarudin Fighters, let's get it on Fighter Fighter Oke Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti selalu perintah saya Lindungi diri kalian setiap saat Dan bermain sportif Tosglob Kembali ke sudut Partai Perbaikan Peringkat Strowe Silahkan, Diki Jo dan Bum Max Terima kasih, Ovi Ini adalah pertandingan one fight pro never quit Bum Max, ini pertandingan salah satu yang saya tunggu-tung di Bum Max Di sini ada Guardiola Lumihe lawan Brando Mamana Guardiola Lumihe Mengingat sama-sama posisi atas, Bum, ranking-nya Bum Ya, satu tadi serangan, Bum? Ya, Guardiola Lumihe kelihatan mau langsung mengajak ke ground fighting barisannya Ya, Guardiola Lumihe dengan peringkat dua saat ini dan Brando Mamana di peringkat ketiga Ya Oke Oke Kita lihat bahwa Masihpun menjaga jarak nampaknya Dari segi pengalaman, memang Brando ini lebih berpengalaman ya Kemenangan-kemenangan dia banyak didapatkan dengan guillotine choke Ya Wow, satu high kick Bum, kencang Bum Satu kendangan keras ya Tangkap Bum, langsung Bum Wow, banting Bum Tidak mengenai dengan tepat Yang disontor dibawa ke Gupion, tampaknya Bum Guardiola langsung inisiatif untuk melakukan takedown Ya Tapi hati-hati Karena kita tahu bahwa Brando Mamana ini memiliki kuncian guillotine choke yang sangat bagus ya Sudah terlihat dari Dari Torek Dari Torek Pernah terkena guillotine choke dan tap out Fadlullah Terkena juga guillotine choke Ya Juga Edward Fernanda Terkena guillotine choke juga Benar Jadi hati-hati terhadap Seorang Brando mana-mana Leher anda bisa Berbahaya sekali jika Terkena guillotine choke dari dia Benar Masih cleanse Bum Cleanse Guardiola yang menekan Usah untuk merapatkan Ke arah Dia masih mau mencoba melakukan underhook disini Cuman Disini Baik sekali antisipasi dari Brando Mamana Karena Cukup memakan tenaga ya Bum ya? Ya Cleanse ini sangat Memakan tenaga Karena Benar Begitu dia mengeluarkan Energi yang begitu besar Ya Kalau dia tidak berlatih dengan baik Itu Begitu dilepas Itu akan pegal Kembali Bum Akan mengalami fatigue Ya Nah iya Tuh Dia mencoba Melakukan cukup lagi Karena memang itu andalan dia Tapi tampaknya Guardiola Lumi Sudah Sudah mengantisipasi nih Dia udah melihat Catatan rekode Satu Mengenai wajah Dari Nah Giletin lagi dilancarkan Oke ini Seperti ini Sebenarnya sangat baik nih Benar Benar Pencobaan-pencobaan Elbow giletin Masuk Bum Ini cukup dalam ya Masih bertahan Bum Ini cukup dalam Karena kita lihat dua tangannya Ada di Masuk ini Bum Ada di posisi dalam Dan waktu masih lama juga Waktu masih setengah Wow Melayu merah Bum Wajahnya Oke mencoba bertahan Wasit memperingatkan Jangan sampai Guardiola Lumi Jarinya mencolok ke mata dari Brando Wamana Jadi Diberikan peringatan oleh Wasit Ya Tampaknya belum mendapatkan Angle sempurna Brando Wamana Belum berhasil finish Kembali Ardini Mencoba Mencoba Melepaskannya lagi Dengan Bantuan tangan Lapak tangan ya Antinya dengan baik Ya dia Mengangkat bokongnya Harusnya mengangkat bokongnya Lebih tinggi lagi Dan menekan Lebih dalam lagi ya Oh lepas Bum Akhirnya terlepas Karena Cukup lama juga ya tadi Terjadi ya Gretinnya Hampir 30 detik Dan menyebabkan Tangan dari Brando Wamana Fatigue disini Brando langsung melakukan Close Guard Ya Menyelangkan kedua Enkel kakinya Oke pertahanan dari Brando Dari Guard Kelihatannya Brando Mau mencoba berdiri disini Sedangkan Guardiola Masih belum ada ide Apa yang mau dilakukan Dia hanya menahan saja Oh Melakukan Ground and Pound Ya Masih Perlawanan dari Brando Melakukan pukulan Dari posisi bawah Walaupun tidak terlalu efektif Tapi itu Cukup mengganggu Dari posisi ini Sebenarnya Guardiola Mesti lebih memanfaatkan Posisi topnya dia Tapi disini Justru Brando Yang melakukan Inisiatif kuncian Dari posisi cekikan Nah oke Sekarang baru dilakukan Tapi sudah agak terlambat Karena posisinya Sudah ter Terlalu dekat Sudah sangat baik Oke ini Terlambat 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 Nah ini Ini pukulan seperti ini Memang kelihatannya tidak efektif Tapi Sangat mengganggu Ya Sangat mengganggu Ini tidak bisa Damage Karena Karena Mulai 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 Terasa sakit baru dilepas Melakukan posisi Overhook Brando melakukan Overhook Dari sini bisa melakukan pincian triangle choc mencoba postur up untuk melakukan elbow dari sana nah ini bisa untuk bangun Oke sekarang Brando berusaha untuk bangun memanfaatkan ini cage ya manfaatkan cage untuk bangun dan melakukan posisi underhook di sini supaya Guardiola tidak bisa melakukan takedown single leg takedownnya tampaknya ronde akan terakhir tanpa penyelesaian di ronde ini ya karena keduanya masih ya Ronde satu ya masih belum ada ya satu pencobaan ya di sini guletin cok kita dilakukan berada di mana ya ya jambingkan 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 di tarik ke bawah sekuat tenaganya dan terjatuh ke bawah di sini ini ini hampir saja ya ya hampir saja pada awal-awalnya itu tenaga Brando sangat besar sekali ya memasuki ronde kedua oke satu pendangan dari Brando mana pendangan berputar lagi oke pendangan putar dilakukan kembali ya oleh Brando spinning seperti kita tahu dulu pernah berhasil terhadap eh Adi Parianto menyebabkan KO yang viral kemudian dari spinning kit langsung mencoba pencobaan guletin cok cuman tampaknya lebih dalam yang ronde pertama daripada ini ya karena tangannya masih melewat eh masih belum dalam disini belum kelihatannya kunciannya masih cekikannya bilang masih belum berhasil Bungjo memang disini Guardiololemihi mesti mencoba lebih keras lagi karena pertarungannya kedua pertarungan terakhirnya ini hanya dimenangkan dengan poin sih ya pada saat melawan Chris and Obius di Guardiololemihi menang poin begitu juga pada menghadapi apet patang Hernawan dia juga menang poin ya di sini dia mesti bekerja keras supaya dia bisa menang ataupun menang finish ya di sini karena dia sangat memerlukan itu karena dia peringkatnya sudah dua sekarang eh eh reversal ya reversal sangat baik oleh Brando wamanah sekarang di atasnya tanpa di sangka-sangka ya kita tahu bahwa Brando wamanah sini di tekan dengan elbow-nya bun ya elbow ya finning elbow elbow lagi Brando sangat sangat baik ground fightingnya karena sudah berlatih brazilian jiu-jitsu di bawah asuhan di sasana pitbull academy jadi pelatihan yang cukup lama itu membuat dia sangat baik sekali di posisi groundnya iya uh langsung di tekan ke cage ya oke satu bantingan yang sangat baik dari Adi sayang sekali ini kepalanya sangat berbahaya itu karena kepalanya hampir kena guillotine choke lagi kembali oke dia hampir mendapatkan mount ya di sini ya ini posisinya mati quarter guard jadi eh posisi dari Brando wamanah ini quarter guard oke sekarang mendapatkan full mount dari Guardiololemihi di sini ini dia masih bahaya berlaku ya nah one elbow ground and pound apakah ground and pound oke mendapatkan back ya dikasih back ini sangat berbahaya apakah bisa diratakan Brando berputar sangat berbahaya sekali karena bisa mendapatkan back mount dan kuncian-kuncian cekikan-cekikan dari posisi ini ya bagian belakang terbuka ya bagian belakang terbuka ini pertama kali berbahaya sudah simpul ya simpulnya masih belum hanya masuk dengan sempurna belum masuk dengan sempurna di bungjona posisi angle-nya masih masih miring di sini oke terlepas sekarang Brando masih berputar sudah bisa untuk naik bung oke sebelum Brando berputar oh ya berhasil dia berputar ya dia berputar balik lagi dan dari posisi top di sini dominasi-dominasi dari luar biololemihi tidak membuat Brando gentar dia membalikkan keadaan siap-siap untuk oke dia mendorong leher dia terlihatnya mau melakukan postur aku memberi jarak untuk melakukan pukulan-pukulan di posisi ini oke tampaknya posisi yang baik sekali elbow mau dilancarkan Brando tapi belum mengenai dengan tepat bulak lagi bergantian tentunya ini sangat melelahkan ya dua ronde mereka bertarung oke satu pukulan keras brando kita lihat di sini kumpulannya ternyata masih sangat keras wow oh elbow masuk berkali-kali dua kali masih bertahan dengan kukulan dari Brando masih sangat eksplosif elbow ini lagi tapi oke kita lihat sudah sudah ada sudah ada sudah cedera ya elbow terus dilakukan bung wow wow elbow lagi wow keras bung tapi terminator tidak menyerah bung luar biasa luar biasa radiatornya tidak menyerah dan sekarang sudah sudah jadi pendarahan ya di kepala dari kakak lumayan lumayan parah iya iya makasih bung di Oke WDBL bung tambahnya Wow waktu habis ini dia ya satu tendangan baliknya ya Guardiola lumihi sudah mempelajari ini jangan sampai terkena tendangannya yang tendangannya viral yang kedua ini iya oke ini dia Jumping Guard lagi Jumping Guard yang menjadi favorit dari Brando Mamana sudah memakan tiga korban ya ya antaranya Torek ini tadi bung Elbow ini tadi bung Elbow ini tadi bung Elbow oke ini ini lah coba itu iya cut lagi itu bisa saya mendengar bahwa itu sempat dia black out ya ya telat juga waktu itu oke ada pukulannya sangat keras sekali pada saatnya lumayan parah ya cukup parah tapi kita lihat dia bisa melanjutkan pertanian saya ya oke kita masuk ronde ketiga keluarga sabun keduanya bertarung hingga ronde ketiga ya dua dua ronde ini stamina masih baik dan eksplosif masih ada benar-benar terlihat lu oke logik kita lihat mukanya sudah memar dari wajib lakukan dua kali logik masuk mengenai oke Superman punch apakah akan jatuhkan lagi pasi dengan double underhook dari Guaduala lumihi nah ini dia sangat berbahaya untuk seorang Brando Mamana melakukan headlock di situ ya Nah dia sekiranya merubah Oh justru Oke dia mau melakukan satu kuncian di sini oh jelupin cukup lagi ya tetap mengandalan sekali enggak berhasil dua kali enggak berhasil siapa tahu ketiga keempat berhasil bung Elbow siapa tahu siapa tahu satu lutut nih masih gorela bisa makan terus lu ini ini tampaknya kekuatan leher dari Guaduala lumihi cukup terlatih disini yang Joe nah berapa kali luar biasa beberapa kali orang luar biasa geletinnya sudah masuk tapi dia berhasil bertahan tentunya itu merupakan poin yang besar bahkan gaun yang kuat hingga katun dia masih tahan untuk juri itu merupakan suatu poin yang besar bumi Joe karena itu kunciannya tadi masuk dengan dalam ini enak tapi masih bertahan beberapa kali ini dilancarkan ke perutnya Brando kembali terbuka Oke dia memegang diperingati oleh wasit karena itu akan memotongan nilai Oke nih lagi dari Guardiola kalau lumihi sebuah detekan ini headlock ini berbahaya karena bisa mendapatkan Guardiola bisa mendapatkan back di sini tapi masih belum ambil back ya kalau Guardiola menjatuhkan bisa mendapatkan posisi side mount iya benar back now oh oke pencerna restri bung hahaha ini seperti seperti ini ya kesa gatame ya kesa gatame ya kesa gatame ya di sebut Scarfold tapi ini sangat berbahaya di back ini ya berbahaya buat Brando sendiri karena bisa terkena back di sini iya benar bung jika terlepas bahaya bung akan bahaya buat Brando mamana ya tampaknya kakinya sudah ditempatkan bung iya tampaknya waktu masih panjang dan ini tidak bisa jarang sekali headlock ini membuat lawan tap out bunga yang sangat jarang jadi kelihatannya ini adalah tindakan yang cukup berbahaya untuk Brando karena bisa menyebabkan kekalahan satu kelalaian kecil itu bisa menyebabkan fatal di MMA karena apapun bisa terjadi kita melihat bahwa tapi karena masih sulit untuk melepaskan kepalanya masih sulit karena karena tertimpa berat badan dari Brando oke Brando sedang menjadari dia bahwa dia posisi berbahaya lepas bung Guardiola kembali mencoba melakukan takedown lagi ya double leg takedown menekan ke arah cage Brando dengan scroll yang cukup baik berhasil mengandasi pas oke elbow ke arah kuping satu lagi dicoba perkembangan bandingan nih kelihatannya core core ya kekuatan core dari Guardiola sangat baik nih untuk untuk bantingan-bantingan ini Guardiola memang lebih lebih mendominasi di sini ya cage control tapi damage kukulan-kukulan jatuhkan juga bung ya jatuhkan kukulan-kukulan sangat baik juga dari Guardiola lumini juga maksud saya dari Brando Mama sangat baik pencobaan kuncian-kunciannya luar biasa bung keduanya ini bung ya kuat core minecraft luar biasa luar biasa Guardiola lumini mencoba melihat corner nih meminta petunjuk dari cornernya apa yang mesti dilakukan kenal bung makanya sudah dia melihat melirik karena corner ataupun oke nah ini dia ini yang berbahaya ya saya rasa corner man-nya juga sudah dan memberikan berkali-kali hati-hati kepala anda ya karena saya mendengarkan ya waktu ada di sana saya juga melihat bahwa ini posisi ini sangat berbahaya buat Guardiola kapanpun dia bisa tap out ya ini giletin untung saja antisipasi dan kekuatan ya fokus ya bung selanjutnya ronde ini pun ya mereka butuh fokus butuh fokus stamina dan segalanya masih belum berhasil disini di buka guardnya apa kali lepas chooknya oke dirubah ya Brando Mama terlihat tadi mau berubah ya mau berubah angle dari giletin chooknya cuman belum berhasil karena terlalu rapat posisinya disini nampaknya waktu tinggal 20 detik lagi bung jok ya 15 detik lagi jatanya keunggulan masih ada pada Brando Mama karena banyak sekali ya banyak sekali pencobaan-pencobaan finishing disini ya chook, cut, damage dan lain-lain itu nah disini Guadiela Lumihi mencoba percobaan terakhir ya sempatan terakhir Bu tidak begitu efektif karena menarah ke badan makanya dari corner-nya pun menyeluruh untuk langsung melakukan Brando memberikan penghormatan penghormatan kepada judel yes respect terhadap antarfighter yang antarfighter sangat sportif sekali baiklah setelah pertaruhan selama 3 roda juri memutuskan hasil kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut kemenangan dari sudut biru selamat Brando Bapak 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 selamat menikmati